Saudaraku Sampai kapan kita bersantai-santai meninggalkan sholat Sampai kapan kita mengabaikan panggilan Allah Sampai kapan kita disibukkan oleh perkara dunia Laksanakanlah sholat selagi nikmat yang Allah berikan masing-masing Apapun aktivitas yang kita lakukan selama di dunia Tetap sholat lima waktu menjadi kewajiban kita Dan nungi kembali Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia tanpa memikirkan akhir Jadikan keterbatasan yang mereka miliki sebagai cerminan bagi diri kita Untuk meningkatkan kembali kualitas sholat kita teman-teman Islam telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat Dalam keadaan sakit sekalipun Kita bisa laksanakan dengan duduk ataupun dengan berbaru Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat kecuali satu Apa itu? Kementerian